Halo Sobat 100, masih bersama saya Roshid Adrianto dalam program 100 Institute Dan kita masih membahas soal-soal pada bab, suhu, dan pemuayaan Berikut ini ada soal bagaimana menentukan nilai temperatur pada skala Celsius Sima soalnya baik-baik ya Jadi disini diketahui ada sebuah termometer dengan skala yang bebas yaitu derajat X Memiliki titik beku air pada suhu minus 40 derajat X Dan titik didih air pada 160 derajat X Pada saat termometer tersebut terbaca 15 derajat X Pertanyaannya adalah Maka pada termometer skala Celsius Terbaca skalanya berapa? Oke Sebelum kita kerjakan lihat ilustrasinya ya Jadi disini saya punya termometer Celsius Dan yang kedua disini ada termometer X Nah kita tahu saat air membeku menjadi es itu pada suhu 0 derajat Celsius Nah pada termometer X ini nilainya minus 40 derajat X Ketika air mendidih suhu Celsius tercatat 100 ya Nah pada termometer X ini tercatat 160 derajat X Nah pertanyaannya Kalau disini terbaca 15 derajat X Pada Celsius ini terbaca skalanya berapa? Jelas ya ilustrasinya ya Oke kita gunakan apa disini? Kita gunakan perbandingan ini Yaitu suhu di Celsius kurangi titik beku air di Celsius Dibagi titik didih di Celsius Kurangi titik beku di Celsius Yaitu sama dengan TX min TbX Per titik didih menurut termometer X Kurangi titik beku air menurut termometer X Atau sederhananya gini Kita bandingkan Sisi yang pendek dengan sisi yang pendek Sisi yang pendek ini kan TC min titik beku air menurut Celsius Yang pendek di X ini berarti suhu di termometer X TX kurangi titik beku air menurut termometer X TbX Lalu yang panjang berarti titik didih air menurut Celsius Kurangi titik bekunya Itu di Celsius ya Kalau yang sisi panjang di termometer X Berarti titik didih air di termometer X Kurangi titik beku air di termometer X Kita masukkan angkanya Titik beku air menurut Celsius 0 Titik didih air menurut Celsius 100 Suhu saat termometer X itu 15 Titik beku air di termometer X adalah minus 40 Titik didih air saat di termometer X adalah 160 Maka kalau kita tulis Yaitu TC dikurangi 0 Per 100 dikurangi 0 Sama dengan 15 dikurangi minus 40 Per 160 kurangi minus 40 Ini bisa kita hitung ya 15 kurangi minus 40 itu adalah 55 160 kurangi minus 40 adalah 200 Ini kita sederhanakan nih 100 dan 200 sederhananya adalah Ini tinggal 2 Nah berarti TC kurangi 0 kan TC 55 dibagi 2 berapa tuh 27,5 ya Berarti suhu saat itu di Celsius adalah 27,5 derajat Celsius Nah gimana teman-teman untuk menentukan skala pada termometer Celsius Sampai sini bisa dipahami ya Sangat mudah sekali kan Nah ingat kalau ada 2 termometer yang kita bandingkan Kita bisa gunakan perbandingan sisi pendek dengan sisi pendek Sisi panjang dengan sisi panjang Dari situ masukkan angkanya kita tahu berapa yang ditanyakan Gitu ya teman-teman ya Nah kalau sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, mandarin atau inggris Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal Oke sobat 100 selamat belajar ya